Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama orang kode yang... MEDANG Oke, follow-follow hari ini Aku mau bikin vlog soalnya Aku, kakak pertama, kakak kedua, sama Elsa, sama kakak Ipar Kita mau pergi liburan ke suatu perang yang namanya KB Dan tentunya saya lagi yang nyetir Lampat tinggal di Indonesia kan sering nyetir Jadi aku yang bakal nyetir Sekarang ini masih jam setengah 8 Ya Jadi pagi ini tugasku Ya itu pertama makan pagi Nge-gym Habis itu packing Biar siap-siap bisa liburan Karena kita bakal stay 2 malam 3 hari Ya, dua hal itu Dan di luar itu hari ini berat badanku turun akhirnya Jadi dietnya langsung sukses Ya, akhirnya juga makan agak bebas Jadi, kakak gitu Dan aku harus sampai di rumah yang kakak Sebelum jam 12 Atau jam 12 Mobilnya makan diantar ke sana Pertama-tama pagi ini Tak makan pagi dulu, kakak seperti biasanya Dan akhir-akhir ini Aku sering banget main dota di pagi hari ini Jadi aku tak main Tak makan pagi Dari situ tak main dota bentar Baru kalau udah sedikit ter... Cerna makanannya Nanti bakal nge-gym Oke, kakak masak dulu Oh iya Meskipun aku pengen makan langsung Kentangnya harus dimasak dulu Jadi... 40 menit lagi Sambil nunggu Dotaan! Ayo, 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 ayo Aduh, aku baru nyadar Aku melakukan satu kebodoannya itu Aku kemarin itu pesen udang Bukan udang untuk makan udang Buat di sini Cuman, ini bukan kakaknya Apa yang nanti? Marah, ayo, ayo Ya, akhir-akhir ini Dota ini sering ada masalah di server-对 Air, ya Jadi, kayaknya tidak bisa main Eh, kok kayaknya ada buri kawan eh, kayaknya bisa Ya, tapi tapi tahinya juga perlu antisipasi kalau misalnya kali ini gamenya gak bisa aku tak packing aja oke bolo-bolo udah siap makanannya seharusnya kentang ya bukan ubi cuma yang kentang kosong jadi panjang di tahinya pokoknya kentang kosong akhirnya makan ubi sekarang masak lagi yang kentang buat nanti setelah olahraga ya telurnya juga agak kosong kentang kosong oke kita makan dulu ya selamat makan suplemen segini banyaknya soalnya gak cuma buat aku sendiri kan ya buat kakak-kakakku soalnya mereka gak terlalu menjaga itu oke kayaknya udah siap dan di luar itu semua makanan-makanan yang gak aku makan kalau sendiri aku itu jarang banget nyemil kalau di rumah nah itu semua tak bawa jadi bisa dimakan iya dan biasanya sekarang jam 9 karena jam 9 itu di korep bursa efek baru buka jadi ya sekarang aku itu investasi uang sisa aku itu di saham jadi kalau jam 9 pagi ini biasanya ngeliatin sahamnya gimana apakah ada pergerakan yang menguntungkan atau tidak jujur aku bukan orang yang ahli saham atau ahli investasi gak cuman aku sih cuman melihat perusahaan-perusahaan mana sih yang tak sukai perusahaan-perusahaan mana sih yang menurutku bakal tak pakai terus nah aku investasi disitu ya terus kalau misalnya pas kebetulan harga sahamnya terlalu naik jual dulu nanti pas agak normal lagi baru beli lagi jadi kalau aku kayak gitu bukan main kayak orang gila gitu enggak ya jadi lumayan menguntungkan juga Bandung Opa juga tak suruh jadi kemarin sempat dapet Covid lumayan besar juga akhirnya dia bilang wih thank you loh ya gitu tapi habis itu malamnya kan namanya saham pasti naik turun ya turun dikit kayak langsung di ini gimana ya ya juga bagus sih menurutku kayak belajar oh hidup itu gak selalu naik gak selalu turun terus gimana sih caranya kita itu tetap teguh dalam koma ngampingan gitu ya jadi kayak gitu ini pagi jam 9 masih main saham ya ya terus tasku kayaknya udah siap suplemen dari skincare udah semua makanan sisa yang menjadi kekhawatiran ya sekarang ikanku itu ya apa ya kalau misalnya datangnya nanti setelah aku berangkat ya apa ya ya mati lah kalau kira ini udah mau jam 10 tak pergi gym dulu ya oke sampai jumpa setelah gym kalau kira ini aku udah pulang gym tapi aku agak terlambat harus cepet-cepet belum masak dada ayamnya belum makan siangnya jadi tak buru-buru bentar tak mulai ngevlog lagi nanti aku sampai di rumahnya kakakku ya oke oke guys aku udah sampai di rumahnya kakakku ini mobil sewan kita Carnival ya mobil paling umum di Korea Carnival ini bareng-barengku udah masuk ke sini makanan ketiga juga udah tersiapkan sekarang kita mau pindahkan ini babysitnya apa sih ngomongnya tempat duduknya Elsa dari mobilnya kakakku ke mobil ini oke by the day itu fotonya kakak iparku yang di Jakarta jadi suaminya kakak pertama aku kan karena gak bisa ikut jadi kita mau nempelin fotonya katanya biar bisa terasa bersama katanya astaga ono ayo fotonya bisa di print temennya kakakku aku baru nyampe di rumahnya kakakku kan gak bisa lagi tidur oke jadi kakakku lagi mandi terus roknya ada di luar kita coba cocok ya jadi kayak beli Bali ini beli dari Bali nih pakai ini biar bisa masuk ke pura maafkan saya kakak iparku lagi cuci piring biar gak ada yang kotor waktu kita ninggalin rumah Elsa ya Elsa udah bangun dan barang-barangnya lihat kalau ada anak itu bisa berkembang biak gini tas-tasnya jadi ini banyak banget tak bawa barang dulu ke bawah tak masuk ke mobil dan tak nyetir ya Elsa oke Elsa udah mulai duduk nganteng nih nganteng cakep mau keluar di kamera Elsa oke udah aman sekarang waktunya ke Seoul Station untuk menjemput kakak pertama soalnya kakak pertama hari ini baru ke Seoul dari Daejeon oke tak nyetir ya kakakku udah datang mau lihat reaksinya ketika lihat fotonya suaminya di taruh belakang jadi dok lalu lalu kakak lalu kakak dulu, Elsa udah di belakang semuanya semoga kita sampai ya harus ya, harus sampai di lokasi tengah-tengah jadi sampai jumpa di Ka Pyeong dadah udah bisa cerah beneran tuh, langitnya tuh biru biru situ, situ, situ bagian situ tuh, masih bikunya kan biru udah pelu awannya kok bisa kayak gitu yuk orang manjang gitu, kayak di blur hujan badai ya bahkan Korea bagian selatan itu masih hujan badai sekarang Buji Tuhan bisa cerah bahkan korea begini begini selatan maksudnya badai oke kita udah nyampe itu kakakku berdua sama kakak Ipar udah turun bareng Elsa juga ya baru nyampe sekarang waktu udah jam 4 kita mau belanja dulu sebelum masuk ke villa atau tempat penginapannya soalnya tempatnya itu agak-agak di apa ya di pucuan gunung gitu makanya harus beli bahan dulu baru masuk sana terus langsung nginep besok pagi kita bakal pindah tempat penginapan lagi jadi mungkin belinya bakal agak banyak oke ya ternyata besar juga ini ya supermarketnya mari kita masuk jadi aku disini kakak Ipar ku di belakang bawa kartnya selama belanja aku suka Elsa gini ee-lernggu 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 e-lerngu ee-lernggu ee-lerngu ngak boleh gitu kalo corona Danjaan kita sebanyak ini, soju, bir, berada kue, ada mie, ada nasi, ada kitchen towel, bahan-bahan masak, kue-kue, telur, kola-kola, ya gini nih. Lumayan banyak ya belinya ya, tapi ya karena orang, berapa ini gitu, banyak orang jadi kayaknya putus gituan lah. Pembelian hari ini sepanjang ini ya, terima kasih kepada, ya terima kasih kepada kakak Ipar yang bayar. Jadi terima kasih kepada kakak Ipar pertama yang di Jakarta yang lagi kerja, gak ikut tiburan tapi ikut bayar. Hore, hidup kakak Ipar, jadi belanjaannya cukup gitu ya, kayak gitu sekarang. Oke, udah belanja sekarang waktunya pindah ke tempat penginapan, oke jadi sampai jumpa di tempat penginapan lagi. Kalau jadi udah nyampe, ini tempat penginapannya itu bisa dibilang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi, wah poin setelah nyetir di tengah hutan, itu ada beberapa gedung kayak gini. Nah, jadi setiap gedungnya ini beda toko, kayak gini. Nah, kita nginap di tempat yang namanya Angelo. Tidak disponsor dan disini karena banyak anak kecil, banyak banget mainan-mainan buat anak kecil dan fasilitas di dalamnya pun pasti children friendly banget. Ya, jadi tak tunjukkan begitu masuk, kelihatan. Ada dunia. Wow, ternyata dalemnya kayak gini ya. Jadi ada tempat mainannya anak kecil kayak gini. Wow, tapi nindahin barang dulu baru tak tunjukin dalemnya. Ini aku masih pake satu saat. Loh, mbaknya. Hari ini kok kerjanya pelan banget mbak. Aduh, sebentar. Keren ya. Bisa ya? Coba, aku aku kayak tumpu. Aku senang banget. Aku senang banget. Oke, kita udah masuk. Keren banget ya. Di lantai satu ada yang gini. Lepasnya ini. 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 Ya, ini tempat bakar daging dan juga pijat. Bisa njemur baju juga di atas gitu. Ya, jadi ada dapur, ada dispenser, ada microwave, ada rice cooker. Nyaman banget buat masak. Di sini ada sofa, TV, sama alat main gini. Dan di lantai atas, mari kita coba naik. Wow, ada ginian juga ternyata. Ada tempat main. Nah, di atas ini tempat tidur. Jadi kita malam ini bakal tidur bareng-bareng. Kayak sini. Dan menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Ini pintu ya, biar anak kecil gak bisa nyebrang. Loh, ya, aku bukain. Oh, ya. Dan di sini ada... Meja tauta rias. Dan toilet. Tempat buang air besar. Ataupun air kecil. Jermin. Tempat mandi. Mantep. Nah, dan di sini juga ada kamar mandi. Bukan kamar mandi. Apa, sini ini kolam renang luar. Dan karena di sini banyak toko lain yang bertembetan, tak tunjukin ini ya. Kolam renangnya toko sebelah saja. Karena kolam renangnya yang... Tempat kita nginep ini agak di sana. Jadi tak tunjukkan kolam renang ke depan rumah kita. Depan rumah kita, tempat penginep kita maksudnya. Ada kawasan yang belum makan ini. Ya, jadi ini aku buka pintu. Depan itu langsung ada kolam renang kayak gini. Ya, jadi ini penginapannya... Tempat penginapannya... Lain. Maksudnya toko lain. Atau tempat penginapan yang lain. Kolam renangnya tempat penginapan yang lain. Yang punya tempatku ini katanya kolam renangnya di sebelah sono gitu ya. Agak jalan dikit. Tapi juga ada. Tapi keren ya toh. Jadi sekarang itu banyak banget tempat penginapan yang dikhususkan saat dibarengi dengan anak kecil. Ya, jadi kayak gini tempatnya. Wih kaget tau. Lihat ini loh. Bayi bayi ini loh. Ini pak. Oke, ada yang manjat tebing. Ayo, Elsa naik perosotan. Ayo, lama-lama. Tunggu aja, tunggu aja. Tari-tari. 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 Yang main game malah kakak aku liat. Tari-tari-tari. Tari-tari. Udah. Terima kasih.